Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Pada pagi hari ini kami sedang melakukan Ini bersih-bersih kebun Kaligus penataan ulang Ini tanaman-tanaman Ini masih Bersirakan semuanya Selain membersihkan Daun-daun kering seperti ini Kami juga Ini memberikan skam Untuk tanaman-tanaman ini Brokoli yang ada di pot Seperti ini Dan saya itu juga membersihkan Ini daun-daun yang terkena penyakit Agar tidak menular ke tanaman yang lain Nah disini sudah banyak tanaman brokoli Ini yang belum dibersihkan Ini daun-daun kering Dan disini Ini yang sudah ditata kembali Nah teman-teman Di depan saya ini adalah tanaman cabai Yang kami tanam Satu pot Dengan bunga brokoli ini Sebenarnya Tanaman cabai ini Tidak sengaja kami tanam Satu pot dengan brokoli ini Karena dulu awalnya Tanaman cabai ini Sebenarnya sudah Memprihatinkan ya Sudah kelihatan tidak akan Ya bisa dibilang Tidak bisa hidup Karena sudah keriting Sudah daunnya Banyak nyakitnya Seperti itu Nah kami pikir Daripada dibuangkan Sayang Kemudian kami Ini Tanam satu pot Dengan brokoli ini Karena brokoli ini kan sudah Sudah lama ya Kami tanam sudah Satu tahun Setengah lah Sudah Sudah lama Pokoknya Nah ternyata Tanaman cabai yang dulunya Ya bisa dibilang jelek Itu Semakin lama Semakin tumbuh bagus Ini satu pot dengan Tanaman brokoli ini Kemudian Setelah kami amati Lama-kelamaan Ternyata Semakin bagus Dan semakin bagus Tanaman cabai semakin Sugur Ini ya Terlihat Daun-daunnya Misalnya ini Mencapai berapa ya 18 cm lah Kurang lebih seperti itu Ini untuk tanaman cabai Bisa dibilang Sangat subur Bahkan ini Sama sekali tidak ada Penyakit Sama sekali tidak ada Penyakit Dan juga Ini mulai Berbunga Mulai berbuah Ini kami tanam Kurang lebih Satu setengah bulan Yang lalu Seperti itu Nah dari pengalaman Berapa ya Dulu tiga Kalau tidak salah Itu ternyata bagus Kemudian kami coba Tanam lagi Cabai Satu pot dengan Brokoli ini Seperti ini Tanaman ini Nah sebenarnya Kami juga tidak tahu Alasan Yang masuk akal ya Kenapa Tanaman cabai ini Bisa tumbuh Sangat subur Tanpa penyakit Di dalam Satu pot Dengan tanaman Brokoli ini Tanaman-tanaman cabai ini Memang sengaja Tidak kami Pruning Jadi kami Biarkan Tumbuh Subur Sampai sebatas Mana tanaman cabai Itu Bisa tumbuh Seperti itu Di dalam pot Yang ukuran Ukuran Satu Kurang lebih 30 Diameter 30 cm Seperti itu Seperti itu Nah ini mulai Tumbuh Ini Ini sepertinya Kalau tidak salah Ini yang sudah Pertama kali ini Ini sudah mencapai 160 cm Memang sengaja Tidak kami Brokling Ya Nah dalam perawatan Kami hanya Menyemprot dengan CPT Zat perangsang tumbuh Yang kami buat Yang dari telur Itu Telur Madu Kemudian kami Semprotkan Dan kami Cuma menyiram Dengan Seperti biasa Air Mol Linci Dan juga Mol Leroy Ini Seperti ini 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 jadi banyak Seperti ini Nah bagi teman-teman Yang mungkin Mau mencoba Menanam cabai Di Di Terasuma Ataupun Yang lainnya Bisa mencoba Seperti kami Ini Ini Dengan Ini Pohon brokoli Dan ternyata Pohon brokolinya pun Masih subur Mungkin sudah tua Seperti itu Nah Untuk Ini masih Masa Masa vegetatif ya Jadi masih Masa pertumbuhan Jadi kami Biarkan Daun-daun ini Tetap tumbuh-subur Tumbuh-subur Seperti ini Nah Nanti Kalau sudah Masuki Ini Pembungaan Seperti ini Ini baru Mulai Ini saya Pangkas Daun-daun Yang paling bawah Seperti ini Daun-daun Yang Saya rasa Tidak perlu ya Jadi ini Bisa mempercepat Proses Pertumbuhan Bunga Dan buah Seperti itu Daun-daun Seperti ini Yang Sudah cukup tua Kami kurangi Agar Proses Pembuahan Dan juga Pembuahan Lebih Maksimal Nah Ini sudah Mulai Tumbuh Ini Bunga-bunga Dan sudah Mulai Berbuah Seperti itu Nah Ini yang Baru Satu Minggu Kami Pindah Ini Baru Satu Minggu Daunnya Ini Ini Baru Penyesuaian Belum Berbunga Jadi Masih 30 cm Baiklah teman-teman Saya akan Mempraktekan Bagaimana Cara Memindahkan Tanaman Cabai Ini Ke Ditupang Sarikan Dengan Brokoli Ini Dulunya Tanaman Cabai Yang Kami Pindah Ke Pot Brokoli Ini Seperti Ini Keriting Dan Juga Kerdil Seperti Ini Malah Sudru Ada Yang Hampir Mati Kemudian Kami Coba Coba Pindah Sini Dan Ternyata Hasilnya Sangat Bagus Dalam Cabai Ini Bismillah Cukup Cukup Kita Titikkan Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Sekan Dan Kupuk Kandang Di Segelingnya Kemudian Kita Siram Abis Kamp Ini Adalah Kupuk Kandang Dan Kita Siram Di Sebelah Tanaman Taman Brokoli Ini 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 Ada Tab Lampot Ini Ini Pohon Jambu Air Ini Juga Ada Tanaman Jambu Jambu Merah Ini Baru Kemarin Dipetik Nah Disini Ini Baru Kami Kasih Pupuk Ini Ada Pohon Buah Tin Ini Juga Yang Baru Dicangkok Ini Nah Untuk Perawatan Tab Tabu Lampot Seperti Ini Tanaman Buah Yang Ada Di Lampot Ini Biasanya Kami Menambahkan Pupuk Kandang Setiap Kurang Lebih Tiga Bulan Sekali Tambah Dengan Pupuk Kandang Dan Ditutup Dengan Tanah Kemudian Disiram Perlawatannya Seperti Itu Setiap Tiga Bulan Sekali Ini 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 Juga Ini Baru Disiram Demikianlah Teman-teman Informasi Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Tetap Jangan Lupa Berdoa Dalam Setiap Aktivitas Semoga Berkah Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh